Halo teman-teman semua, di video kali ini saya membagikan tutorial cara mudah claim atau mendapatkan game PS4, PS5 gratis melalui HP Android saja disini yang perlu disiapkan yaitu yang pertama-tama ya ini aja sih, aplikasinya namanya yaitu PS App atau Playstation App kalian bisa mendownloadnya di Playstore ya dan santai aja teman-teman, ini game original ya, bukan game bajakan oke jika sudah, disini langsung aja kalian masuk ke dalam PS App jika belum login, disini kalian harus login dulu ya untuk cara membuat akun Playstation lewat HP Android saya sudah pernah bahas di video sebelumnya link video tersebut ada di deskripsi video ini nah selanjutnya, jika tampilannya seperti ini kalian tekan aja yang gambar tas yang ada ikon Playstation-nya nah yang tengah itu, PS Store itu ya oke disini, kalian geser aja ke bawah ke bawah terus, ke bawah terus sampai ketemu free to play nah itu kalian tekan aja mungkin kalau kalian sudah punya PS4 atau PS5 pasti sudah pada tau ya, kalau di Playstation Store itu ada game gratis tapi kalau kalian yang belum punya PS, gak usah khawatir bisa melalui aplikasi PS App atau Playstation App oke disini, saya sudah ngeklaim beberapa game itu ya bisa kalian lihat sendiri, PS5 sama PS4 untuk PS3 kayaknya gak ada ya, karena memang di PS3 sudah tidak ada game baru oke disini langsung aja, misal contoh saya akan klaim game Hyper Escape Season 3 nah itu, tekan selanjutnya disini, tekan aja tambahkan ke perpustakaan nah disitu free ya, tidak ada harganya ya ya karena memang lagi gratis ini jadi sering-sering aja kalian cek nah fungsinya buat apa bang kalau gak punya PS-nya? ya siapa tau nanti kalau ke depannya atau mungkin bulan depan atau mungkin besok kalian beli kalian sudah ada gamenya nanti kalau sudah ada PS-nya tinggal kalian masukin akun yang kalian gunakan buat klaim game ini ke PS kalian terus di-download jadikan lumayan juga tuh oke, sudah berhasil ya teman-teman nah disitu ada tulisan unduh ke konsol karena disini saya gak ada PS4 jadi saya gak bisa ya hanya cuman klaim aja tenang aja, ini gratis ya teman-teman disitu ada tulisan dibeli jadi gratis ya padahal tadi saya tidak melakukan apa namanya itu pembayaran ya dan gamenya bisa kita klaim secara gratis dan jika ada yang nanya bang apakah gratis semua itu di bagian situ selagi disitu tidak ada harganya dan disitu tulisannya free ya free ya teman-teman atau gratis jadi bisa kalian lihat sendiri jadi disini kalian bisa klaim semuanya mungkin ya dan saran saya sih rajin-rajin kalian cek ya siapa tau ada game yang kalian inginkan itu kebetulan gratis jadi kalian gak perlu beli ya jadi ini sangat menguntungkan sekali buat kalian yang mau punya PS4 atau PS5 tapi bingung gak punya gamenya kayak gimana ya caranya seperti ini sebelum beli PSnya kalian klaim dulu gamenya lewat HP Android sudah bisa bro nah disini saya akan coba tekan kembali ya saya akan kasih tau game-game apa aja yang sudah saya klaim disini saya tekan perpustakaan game disini perpustakaan game anda kosong karena disini saya belum memainkan gamenya sama sekali ya karena saya gak punya konsolnya adanya cuman PS3 bro nah di bagian sudah dibeli disini saya sudah klaim banyak sekali ya ada Call of Duty dan gak semuanya game itu online ya contohnya misalnya kayak PS 2021 Lite Hitman 3 Life is String terus Subnautica atau Giden 2 nah dan seperti itu ya Genshin Impact itu kayaknya online ya kalau di Android tapi kalau di PS4, PS5 saya kurang tahu belum pernah nyoba soalnya Fortnite itu online ya setahu saya itu nah kayak gitu bro jadi disini sudah lumayan banget ya saya meskipun gak ada PS4 tapi disini saya sudah sedia game jadi sewaktu-waktu nanti kalau saya sudah punya PS4 atau PS5 saya tinggal memasukkan akun ini ke PS saya dan saya tinggal download gamenya bro dan tenang aja ya ini juga bukan game bajakan loh ini karena ini kan kita ngeklaimnya itu lewat PlayStation Store oke mungkin itu aja ya teman-teman untuk video kita kali ini mohon maaf ada segala kesalahan dan kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati